Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi mengungkapkan, selama pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Moro Jambi berjalan dengan baik dan masih mempedamani keputusan SKB 4 Menteri dan masih menggunakan sistem SIF serta siswa yang hadir masih 50%. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Moro Jambi berjalan dengan baik dan masih mempedamani keputusan SKB 4 Menteri. Disampaikan oleh Firdau, Sekretaris Dinas Pendidikan untuk seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Moro Jambi, pembelajaran tatap muka masih dibatasi dan hingga saat ini berjalan dengan baik mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP. Pembatasan tersebut dikarenakan masih dalam situasi pandemi dan rentannya penularan COVID-19 dan saat ini masih mengikuti serta mempedamani keputusan pusat yaitu masih menggunakan sistem SIF serta siswa yang hadir 50%. Untuk PTNM di tahun 2021 ini, kita masih mempedamani SKB 4 Menteri, artinya PTNM terbatas dengan 50% kehadiran siswa. Lanjut, Firdaus mengatakan pembelajaran tatap muka di Moro Jambi masih mempedamani SKB 4 Menteri, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas kehadiran siswa masih 50%. Serta berharap dengan menurunnya level PPKM di Kabupaten Moro Jambi pada 2022, pembelajaran tatap muka akan dapat aktif kembali di seluruh Satuan Pendidikan di Moro Jambi. Mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP dapat dilakukan full tatap muka. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.